Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dari channel CPEA System Di video tutorial kali ini, saya akan memberi tips cara menggunakan fungsi multicell Oke, langsung saja saya akan videonya disimak Kali ini, saya akan menggunakan multicell yang hampir mirip kegunaannya dengan cell Perbedaannya, terletak pada kemampuan penanganan penulisan teks dalam jumlah baris yang lebih dari satu Namun, pada contoh yang saya berikan, jumlah garis masih menggunakan satu baris saja Maaf, baris Parameter keempat digunakan untuk mengatur perataan aligen man Sedangkan, parameter ketiga digunakan untuk border Apabila dibandingkan dengan fungsi cell Terdapat selisih satu parameter dengan fungsi multicell Kita coba lihat hasilnya Kita buka sem Oke, lalu aktifkan apace Dan mysql Setelah itu, buka browser Dan masuk ke localhost Lalu ke tempat yang kita simpan file tadi Terima kasih Nah, ini dia file-nya Coba kita buka Oke, langsung download Langsung buka Tunggu hasilnya Nah, seperti ini dia hasilnya Demikian Semoga bermanfaat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Dan tunggu video selanjutnya Tentu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih